Espresso, oke kita ngomongin Espresso sama Cappuccino nih, split nih Berapa duit? 35 35 ribu Split ini, di belitar Sopo sing to go di Ada yang beli GZ ya disini? 200 gram habis 10 hari Kamu dianggap Gak support brand lokal? Ya, kenapa? Kok gak ngambil kopi dari Rosterisi ini saja, Ndek, kotak sendiri aja Ini kita lagi ada di Split Espresso Split Espresso Di kota leluhur saya Di belitar Ini ada Di sebelah saya ada namanya Mas Ardi Ardi Wahyu, on-namnya dari Split Espresso di belitar ini Di, aku terus terang ya Cukup happy ya Akhirnya belitar ini Ketika aku pertama kali tau kamu Buka split ini Aku kesini aku Wah Akhirnya di belitar ini Ada coffee shop Yang cukup idealis Oh ya Ya kan Mulai dari desainnya Waktu itu saya datang Saya lihat Wih, desainnya keren Desainnya minimalis Udah kayak coffee shop-coffee shop Di Jakarta Terus Dari peralatannya Terus dari pemilihan Kopi-kopinya Kenapa sih kok nekat banget Bikin yang Gak yang komersil loh Ini termasuk di Kita kalau Lihat di belitar Model coffee shop Specialty kayak begini Ini kan bukan Bukan something yang Komersil gitu kan Ya Karena Saya lebih memilih Apa yang Akan menjadi Potensi pak Yang belum ada Sebelumnya gitu loh Kalau orang-orang kan Saya survei dulu Sebelum buka itu Banyak kan Es kopi Atau Kopi-kopi Apa ya Cafe-cafe Pada umumnya gitu loh pak Menghasil gitu Sedangkan Apa yang ingin Saya Buka Ndek sini itu Belum ada sebelumnya Iya karena orang Yang gak seberani itu Yang bikin Saya berani Apa ya Nekat ya pak Asli Nekat ya Saya nekat Menjadi yang beda Karena gak gampang loh Karena kayak saya dulu Buka Buka sidewalk pertama Di Kediri Gak ada Coffee shop yang Jualan Arabica Bahkan Di Kediri waktu itu Kita memperkenalkan Arabica Dan itu gak gampang Cuman saya kebetulan Waktu itu di Kediri itu Teman-teman saya cukup banyak Jadi waktu itu Banyak dibantu sama teman-teman Akhirnya jadi rami lah Kalau kamu emang asli orang Blitar Saya asli Blitar Asli Blitar rumah di Blitar Rumah di Blitar Isteri saya yang di Malang Belajarnya dari Malang dulu Kamu dulu barista di Malang? Barista juga sambil kuliah Sambil kerja gitu pak Dimana? Barista dimana dulu? Pertama itu Kedai manual Aftertaste pak Aftertaste? Dulu ada Nek Sengkaling Sama Nek batu Cuma yang sekaling tutup Jadi Nek Batu aja Terus pindah-pindah gitu pak Dari satu tempat Pindah ke tempat lain Terus yang paling belajar Banyak dimana? Labore sama 8 Os Oh di 8 Os 8 Os itu pak Saya yang Kalau di Labore Saya banyak belajar Tentang pembuatan kopinya Kalau di 8 Os Tentang Dari Sisi ownernya Oh kamu dulu kerja di 8 Os itu? Iya Jadi langsung belajar sama Bosnya itu gimana Manajemen Karyawan seng nakal Gak diakali gitu Terus ke MMM gak dulu? Main kesitu gak dulu? Sering pak Kalau pas itu 2016 atau 2017 Itu always Ngopi-ngopi Nek sana Tapi ya gak Sering-sering gitu Terus akhirnya kamu Balik ke Blitar Terus Nyoba buka Di sini Tempat masih sewa atau? Ini sebenarnya tempat Kedua sewa dulu Gak di sini Oh ini udah pernah pindah Sebelumnya? Pindah itu 2021 Saya 2019 Di Jalan Veteran Tempat lain Oh di Jalan Veteran Terus pindah ke Jalan Mawar ini Sama sekarang Oke Tapi akhirnya gimana? Kamu udah buka itu Di Blitar ini udah berapa lama? Jalan 4 tahun ini pak 3 tahun ini Mau ke 4 tahun 2019 Oh iya Bagi kemarin kena pandemi ya After pandemi sekarang gimana? Marketnya Lebih stabil siapa? Lebih sustain aja sekarang Lebih stabil Terus kamu akhirnya Gimana caramu untuk Mengedukasi Orang-orang Dengan kopi-kopimu Yang idealis ini Dan harganya otomatis Gak murah loh Iya Espresso Oke kita ngomongin Espresso sama Cappuccino nih Split nih Berapa duit? 35 35 ribu Split ini Di Blitar Iya pak Sopo sing to go Ada gak? Ada sih pak Yang jadi Nilai jual saya tuh pak ya Orang-orang itu Kalau punya uang aja Ke split Oh Jadi mereka Siapapun yang datang kesitu Berarti Lagi punya duit Jadi dari temen-temen itu Saya malah taunya dari temen-temen pak Jadi mereka ngobrol sama temen-temen lain Kalau punya duit Berarti Loh kan biasanya yang dek split Berarti kan Lagi Apa ya Ada uang Lebih gitu Terus Filter coffee Filter coffee Kalau Lokal 25 Importnya 35 Saya kemarin Ambil Gesya itu 200 ribu Per cup Oke Oh kamu sempat jual Gesya juga Gesya Di Espresso Lab Panamagesya Oke Ada yang beli Gesya disini 200 gram Habis 10 hari Soalnya kayak Satu orang tuh Mereka Minum Dine-in satu Di take away Satu Dine-in satu Di take away Lagi Berdek rumah Wah Gila Gila Tapi untungnya Kamu udah ini ya Akhirnya Kamu berani jual Yang kayak Kopi import Jual Gesya Tapi karena Memang Marketmu udah tahu Disini Kamu memang Spesialis untuk Kopi-kopi Yang Memang Mahal Enggak murah Ya kan Filter 25 Kamu jual 25 pak Kalau lo Gila-gila Saya aja gak berani Jual segitu Diket diri Untuk kopi-kopi Lokal Saya paling Dibawa Filter saya Masih dibawa 20 ribu Kalau yang Import Baru 20an Tapi itu pun Juga gak nyambut 25 ribu Wah Gila-gila-gila Jadi akhirnya Image-nya yang terbetul Adalah kamu Kalau orang punya duit Ya disini Kurang lebih Tapi Pernah gak Dengan sistem Kayak gitu Ya kamu Dengan pricing segitu Bisa bikin Full house Full ship Semua Sering pak Oh sering Ya bisa ya Malah Orang itu Kesini tuh Yang bikin mereka Pikir-pikir Dik sini tuh Pasti gak kebagian tempat Soalnya Dik dalam Pasti orang Working space Smokingnya kan Cuma Segini Jadi Mereka Lewat depan Tinggal Satu table Terus gak jadi Dua table Besok aja Berarti udah Ini ya Udah Stabil lah ya Secara bisnisnya Bisa dibilang gitu Oke Udah oke lah Nah Kamu dulu Kenapa kau bisa memutuskan Dari kamu kerja di Malang Terus kemudian Kamu Memberanikan diri Untuk buka Kedai sendiri Itu loh Kan otomatis Dengan peralatan Yang kamu pakai Dengan mesin espresso Kayak begitu kan Pasti modalnya Juga gak Gak sedikit Karena Apa ya pak Saya Nyamannya itu Bidang ini Sama dari dulu tuh Wess punya Cita-cita untuk buka Cafe Kedai-kedai kopi Sendiri Kamu modal awalnya Dari mana Modal awal Saya itu Pak ya 80% Istri saya Saya yang modalin Oke Kalau saya tuh Lebih ke Eksekusi aja Oh gitu Jadi memang Kamu bukanya setelah nikah Setelah nikah Setelah nikah Tapi sebelum nikah tuh Mulai nabung-nabung dulu pak Jadi Gajian dari tempat Kerja Disisikan Buat kuliah Buat tabungan Suatu saat Pengen buka Kecil-kecilan Tapi gak kota sendiri aja Dari saya Karena orang buka Kedai itu Gak semua orang itu berani Walaupun banyak yang Orang punya cita-cita nih ya Jadi barista Pengennya cita-cita nanti Kalau punya modal Buka sendiri Tapi banyak juga yang Begitu udah punya modal Mau buka Itu pun juga Gak berani juga Karena takut Kalau Iya kalau rame Iya kan Kalau enggak Kita udah keluarin modal Segitu banyak Nah kamu Bisa gambling Seperti itu Kalau aku Kebanyakan Takut Kebanyakan mikir-mikir Malah gak jalan-jalan Sedangkan Komposisi dulu tuh Udah nikah Kalau aku Gak endang Buka usaha sendiri Istriku mau makan apa Di sini Oke jadi ketika kamu buka Akhirnya Apa yang kamu lakuin Untuk memasarkan bahwa Ini loh Aku punya tempat Specialty coffee Gimana caranya Biar orang datang Kalau aku meyakinkan Meyakinkan Di sini tuh rasa Kopinya beda Gak sama-sama Tempat lain Edukasi Agak keras ya pak Dulu Gimana Agak kerasnya Gimana Agak kerasnya Mas kok Misalnya ya Datang ke sini Amerikano Dulu kan masih 15 10 ribu Terus aku kan jualnya 20 ribu Mas kok Harganya segini Emang yang bikin beda apa Minuman dulu Baru bayaran Wah Kamu nampak begitu Karena kan Image-nya kan Di Blitar itu Semua murah Dibandingkan dengan Kediri di Blitar itu Mana-mana murah Dan apalagi dulu Yang rame dulu kan Tempatnya Mas Tafan Di klas itu Itu kan juga Murah-murah Dia jualnya Iya kan Nah Dikomplain gak sih Dikomplain Ada cepat dikomplain Tapi Yang komplain Balik lagi Dulu awal-awal Ngomplain Lama-lama Oh iya iya Kopinya beda ya Kopinya enak Kopinya kayak gak Tempat lain gitu Akhirnya Orang yang sebelumnya Mengkomplain Malah Terus-terusan Jadi customer Regular gitu Oke 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 Awal-awalnya dari Situ ya Iya pak Terus andalanmu ini Apa berarti Yang lebih kamu Fokusin itu Blendku Soalnya blendku itu Blend saya sendiri Di roastingin sama TBRK Surabaya Oh kamu custom blend sendiri Esklusif Sini aja gitu Oke 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 Apa aja isinya Blendnya Dua import Satu lokal Arjuno Anayrop Pongo Kifu Sama Brazil Pularatika Gila gila Saya aja buka cafe Bertahun-tahun Gak punya custom blend Ya cuman roster saya Waktu itu kan Saya ngambilnya dari One Oh ada blend apa Oh aku punya blend ini Aku nyoba Cocok juga Aku ambil Aku gak yang custom-custom Gimana juga Wah Gila gila Jadi kenapa kamu bisa Se-idealis itu sih Se-idealis Padahal kan Kamu ada pilihan nih Kalau buka Mau bikin Eskobis Sesuanya umum Yang kayak gitu Yang lebih Gampang dijual Tapi kamu lebih Memilih yang Yang spesial Kayak begini Selain kamu tadi Udah cerita Kalau Ngasih sesuatu yang Belum ada Selain itu Itu saya pas Saya cuma Gak mau Sama aja Saya ingin jadi Yang pembeda Ingin beda Yang pembeda Biar Di kota ini tuh Ada Opsi yang lain Itu loh Kalau Sama semua Kayak kurang Variatif Itu loh pak Jadi ya ada orang Terus sekarang kan Belitar kan juga Udah mulai Growth kan Cafe-cafeenya Gede-gede Udah mulai banyak Itu Kamu sendiri yang beda Dengan harga yang mahal Kayak gitu Dimusuin gak sih Alawal iya pak Dimusuinnya itu Tidak support Brand lokal Oh Paham gak Masa ya pak Jadi Kamu dianggap Gak support Brand lokal Ya Kenapa Kok gak ngambil Kopi dari Rosterisi ini saja Ndek Kota sendiri aja Berkali-kali Dikasih Tester Gak sampel Ya saya terima Saya terima dengan Senang hati Tapi Gak cocok Tetap pilihan saya Kalau udah Ini ya ini Gak bisa untuk Ganti Brand lain Atau kualitas yang lain Itu loh Nah itu dimusuinnya Selalu Di apa ya Dianggap beda itu Tidak support Brand lokal Kenapa kok ngambil Gaspin Kenapa kok ngambil Import Terutama Rosteri Luar kota Oh Karena gak Dianggap gak support Sama Rosteri Di belitar itu Bisa dibilang gitu Kalau Gimana ya Kalau memang Belum dapet testnya Gak cocok Iya Saya ada Pilihan lain Kamu waktu ditawarin itu Ketika kamu Sudah punya Blend sendiri Atau sebelumnya Itu Saya Dari 2019 Buka itu Udah pake TBRK Cuma Belum punya Custom Blend sendiri Nah itu Nah itu Aku ya Enaknya pake Blend yang Dari TBRK ini Udah cocok Sama rasa Yang pengen Tak jual Enak jadi Minuman-minuman Yang lain Ada temen-temen Belitar Yang nawarin Ya cuma Saya Terima Saya Konsumsi Sendiri Bukan untuk Dijual Soalnya kalau dijual Saya punya Standar yang Beda Gitu Pak Wili Nah kamu Alasan kamu Gak mau ganti Itu karena apa? Karena gak mau Merubah Taste kualitasnya Biar Ini itu Menjadi Image Jadi orang Terpatri Itu loh Pak Oh rasa Kopinya Speed itu ya Emang Seperti ini Oke Yang bikin saya Kopinya rasanya Seperti ini Ya ciri khasmu ya Dari blend ini Identitasnya Identitas kamu Ini yang mau Kamu tunjukin Di situ Ya Akhirnya setelah Kamu dimusuhi Diangem gak support Blend lokalnya Terus gimana? Aku bodoh amat Soalnya kan saya Gak hidup dari mereka Gak makan dari mereka Oh jadi Dihomongin begitu Yes Bodoh amat Pak saya Mereka gak ganggu Saya juga gak ganggu Mereka punya Apa ya Jalan sendiri-sendiri Itu loh Pak Susah juga ya Kalau kayak gitu ya Tapi Gimana Sekarang kan Kalau aku liat kan Blitar ini kan Komunitasnya kan Udah mulai Cukup aktif ya Si BCM ini Blitar Coffee Movement Coffee Movement Itu kamu sama mereka Dekat gak sih Kayaknya kok aku gak Jarang liat kalian Ngumpul bareng gitu Saya Apa ya Pak Orangnya tuh Gak pernah Keluar kandang Jadi Salun dek Dek sini Kalau mau ikut Karena kamu juga gak punya staff ya Gak punya pegawai Pak Karena kamu jaga sendiri semua ya Sama Eman Customer Yang butuh Tempat dek sini Kalau mereka Bekerja dek sini Atau ngobrol dek sini Kalau saya bukan dek sana Apa ya Gak nyaman Dengan Hal yang seperti itu loh Pak Kayak dek luar Saya lebih suka Serving dek sini Serving Ke orang Improvert ya Banget Gak punya temen Temen-temen BCM main disini gak Ada beberapa Pasti yang saya kenal Tapi kalau Itu dari Vital Coffee Movement Tapi saya gak tau Kayaknya Ada juga mungkin Tapi saya tau ya Satu dua orang itu BCM ini Support Ini cafe lokal gak sih Aku sebenernya mau janjian loh Sama BCM Cuman masih belum Belum dapet Ininya Waktunya Itu Tapi belitar sekarang Banyak banget ya Kedai-kedai kopi ya Dulu itu Yang pernah Aku pernah ke belitar itu Ada satu coffee shop itu Yang franchise dari Malang Itu apa ya namanya ya Dari Malang Square Bukan 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 Ya model-model Logonya itu Kayak-kayak Kayak-kayak Starbuck gitu loh Saya mana ya pak Lupa aku Itu juga Waktu itu Lumayan aku Bikin ke situ Oh lumayan lah Bitar udah ada ini Tapi dia gak lama Gak lama dia tutup Habis itu gak pernah ada lagi Sampai Saya denger si Dekelas itu Ngerosting Terus berarti kamu Dari kedai ini udah mulai jalan Terus nanti Kamu pengen ini Bisnis kamu ini Dikembangkan sampai Seperti apa sih Itu saya Belum ada Pandangan sih pak Saya pengennya Ya tetap Satu ini Tapi menjadi yang Lebih Berkualitas aja Kualitas kan udah ada nih Udah dapet nih Lebih meningkatkan aja sih pak Kayak Apa yang saya lakukan Setiap hari itu Selalu merasa Saya bisa lebih Dari ini Cuman gini loh Ini kan kamu jaga Sendiri semua Kamu gak pakai Staff Gak pakai pegawai Kamu cuma sama istri aja Nah Orang tiap kali datang kesini Ini kan ketemu kamu terus Iya Dan cocok dengan kopi yang kamu bikin Iya Nah Kamu gak khawatir Suatu saat ketika kamu pengen berkembang Kalau sampai gak ada kamu disini Orang belum tentu Mau loh Datang kesini Saya juga kepikiran itu pak Kalau Staffnya mungkin saya bisa Pilih-pilih Kalau orang datang Emang mau minum kopinya Tapi kalau orang Kesini Butuhnya Ketemu saya Iya dong Itu saya Perlu Berhadap tasir Kenapa Gak iso ketemu lagi Iya kan Iya Susahnya Model bisnis yang seperti itu kan begitu Jadi ketika Udah Cocok nih Tiap kali datang kesini Bikin antonernya Pasti oke Iya kan Nah ketika kamu tinggal Kamu delegasi ke orang lain Belum tentu itu mereka itu Puas Karena image yang dibentuk bisnisnya itu Seperti itu Kamu harus ini loh Mulai dipikirkan Kamu Perkembangnya gimana Kalau kayak gitu Kalau itu berarti Kamu terjebak Terjebak Perangkap saya sendiri Tapi so far Kamu bikinin kopi Buat orang itu suka ya Iya Saya suka Servingnya Dari bikin Menyuguhkan Dan cuci Memilih Kualitas Kualitas Barang Bahan-bahan Bakunya Kamu lebih Into ke Mesin Atau Manual doing Dua-duanya Cuma Untuk mesin Kayak 80% Nyamannya Mesin 22% Yang lain Gak ada Planning buat Mau ikut kompetisi Apa Nah Kalau Kompetisi Banyak Pak Yang tanya Kenapa Kalau gak Ikut One Battle Kompetisi Lokal Kamu gak pernah Ikut Gak pernah Sama Sekali Malang Pun Sekali Saya ikut Itu Awal-awal Kerja Itu Tau Kompetisi Kopi Itu Terus Lawan-lawannya Seperti Apa Rasa Kenapa Kamu gak Mau ikut Karena Dari awal Cita-cita Saya Itu Emang Untuk Buka Sendiri Bukan Untuk Menjuarai Oke Karena Kamu Introvert Kali Ya Sama Kalau Ewe Kalah Duluan Nanti Secara Mental Kamu Lebih Jago Kamu Lebih Jaman Bikin Di Belakang Bar Berkompetisi Saya Cukup Salud Ketika Buka Pertama Kali Aku Tahu Kesini Itu Terus Apa Lagi Di Belitar Yang Baru Yang Baru Apa Ya Pak Ada Ini Pak Tempat Cafe Tapi Itu Gak Cuma Cafe Jadi Sekarang Modelnya Ada Barbershop Ada Distro Jadi Lebih Kolektif Kolektif Aku Sendiri Juga Kalau Aku Lihat Di Kediri Ini Justru Trendnya Yang Untuk Specialty Coffee Yang Fokus Ke Specialty Coffee Ini Malah Pada Menurun Orang Buka Coffee Shop Banyak Owner Yang Udah Enggak Terlalu Mau Peduli Sama Kopinya Bisnisnya Doang Yaudah Blend Dikasih Yang Murah Kasih Robusta Kasih Apa Yang Penting Cocok Buat Es Kopi Susunya Udah Buka Tempat Yang Sebagus Mungkin Dari Sekarang Terus Terang Di Kediri Ada Tempat Tempat Baru Buka Rata Rata Kopinya Udah Bukan Udah Nggak Dipedulikan Lagi Gitu Kalau di Militar Gimana Ada Sama Sama Juga Trendnya Sedikit Kita bisa Menemukan Rasa Kopinya Serius Itu Yang Menjadikan Pilihan Mereka Kesini Lagi Kesini Lagi Malah Justru Aku Lebih Happy Pada Waktu Kediri Lagi Booming Kedai Manual Brewing Slowbar Itu Mereka Lebih Berani Pakai Kopi Kopi Yang Spesial Kopi Yang Bagus Yang Grade Satu Dibandingkan Dengan Kopi Sekarang Yang Menteren Bagus Bagus Tapi Malah Yang Dipakai Kopinya Balik Lagi Yang Pokoknya Yang Murah Udah Nggak Cari Kualitas Lagi Bisa Diminum Terus Berarti Di Blitar Kalau Kamu Kasih Aku Recommend Mana Yang Aku Harus Kunjungi Atau Buat Audience Kalau Main Ke Blitar Harus Main Kemana Aja Selain Ke Split Espresso Selain Ke Split Espresso Saya Nggak Tahu Soalnya Nggak Pernah Ngopi Di Tempat Lain Oh Nggak Pernah Jalan Jalan Gap Pernah Pak Kalau Pantesan Aku Dibusuhi Ada Orang Mas Selain Rekomendasi Kopi Selain Di sini Di mana Nggak ada Mas Kan aku Nggak pernah Ngopi Di tempat Kelain Kamu Nggak Tahu Soalnya Kalau Tahu Wah Di sana Ada Tapi Aku Nggak Pernah Ke sana Karena Aku Nggak Tahu Jadi Kamu Memang Nggak Main Sama Teman Kopi Di Blitar Ini Ada Saya Kenal Tapi Kalau Main Main Banyak Itu Nggak 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 Kalau Ada Orang Mau Datang Ke sini Kamu Welcome Baru Ajakin Ngobrol Gitu Ya Nggak Nggak Keluar Pantesan Kamu Dibusuhi Kamu Nggak 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 Ya Nggak Apa Yang penting Bisnis Lancar Dan Kamu Punya Idealisme Sendiri Selama Orang Bisa Respect Itu Nggak Nggak Apa Tapi Kalau Memang Ada Yang Merasa Nggak Nyaman Dengan Kamu Yang Nggak Begini Ya Udah Nggak Usah Kesini Benar Kamu Se-idealis Itu Ya Tapi Kalau Kamu Dibilang Introver Juga Enggak Loh Kamu Waktu Itu Datang Ketempat Ketempat Aku Kenalan Ya Berani Gitu Loh Conteks Saya Langsung Langsung Tanda tangan Buku Ya Itu Baru Beli Baru Beli Baru Dibuka Tempat Tempatnya Pak Pak Wili Emang Udah Rencana Beli Di sana Harus Dapat Tanda Tangannya Ketemu Orangnya Yang penting Saya Tau Pak Tau Pak Wili Sejak Lama Ketemu Orangnya Pas Main Split 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 Unique Menurut Aku Split Express Ini Unique Jadi Ya Aku sih Cuman Pengen Buat Teman-Teman Yang Dari Luar Kota Atau Dari Mana Yang Kalau Mau Ke Blitar Bingung Cari Tempat Ya Buat Ngopi Yang Memang Bener-bener Concern Dengan Kopinya Itu Ya Split Kalau Menurutku Gitu Makanya Aku Lihat Dulu Waktu Aku Main Kesini Aku Ngobrol Sama Kamu Ya Menurut Aku Ini Tempat Unique Dan Ini Buat Aku Memang Perlu Diperkenalkan Ke Yang Lain Cuman S. Simple S. Gak Ada Alasan Yang Gimana Gimana Lagi Aku Sama Kamu Kan Kita Juga Gak Pernah Ngobrol Panjang Gak Pernah Kita Bisa Ngobrol Paling Panjang Cuman Ini Aja Kemarin Kita Gak Pernah Gitu Masih Sering Main Kegediri Terakhir Alinia Event Tiga Hari Saya Pulang Pak Wini Dateng Kalau Gak Sampat Ketemu Belum Kesana Lagi Nah Buat Teman Teman Ini Yang Jadi Selama Ini Jadi Barista Yang Punya Rata-rata Mereka Punya Rata-rata Mau Cita-citanya Punya Kedai Kopi Sendiri Menurutmu Kamu Ada Sajas Gak Buat Mereka Sajasku Apa Jangan Banyakan Mikir Eksekusi Aja Pertimbangan Rencana Insep Itu Emang Harus Matang Tapi Rasa Takutnya Itu Yang Harus Dikurangi Takut Gak Rame Takut Gak Laku Takut Rugi Itu Emang Bekal itu Penting Kamu ketika buka Di awal itu Setahun pertama Termasuk jalan bagus Atau enggak Terseyok-seyok Tahun pertama Kamu mulai Kamu mulai Terasa stabil Di tahun keberapa Pindah ke sini Oh Ketika pindah di sini Soalnya Tidak support Tempat juga Oh yang lama Enggak support Tempatnya Enggak Enggak Kelihatan emang Dari luar Nah orang mencari Juga Susah Terus Kurang Nyaman Lokasi Kalau aku Rasa Paling sepi Dapat berapa Sehari Paling sepi Kedatangan Dua orang Satu orang Gitu Gak nyampe 50 ribu sehari Gak nyampe Pernah dapat omisat Segitu ya Gak nyampe 50 ribu ya 0 rupiah pun Sempat itu Gak ada Sama sekali Di tempat yang lama Tempat yang lama Bener-bener Terseyok-seyok gitu pak Struggle Banget Oke Jadi dari Dari situ Kita coba Buka Begitu gak jalan Ya kita harus evaluasi Problemnya dimana Dan itu akhirnya Kamu memutuskan Untuk pindah lokasi Pindah lokasi Yang lebih Mudah dijangkau Orang langsung notice Oke Tapi otomatis Di jalanan ini Jalan mawarinya Sewanya Lebih mahal dong Dari yang sebelumnya Dua kali lipat ya Dua kali lipat ya Tapi masih masuk lah ya Karena pertimbangan lokasi Akhirnya begitu Pindah sini Sudah langsung mulai Stabil Karena orang gak tau Ya Dapet customer reguler ya Yang dari veteran Pindah kesini Ikutan ngopi Nekesini juga ada Cuma Lebih dapet Customer baru Yang Balik lagi Nekesini Oke Buka dari jam berapa Sampai jam berapa Dari 8 pagi Sampai 11 malam Wih Dan itu kamu jaga sendirian ya Jaga sendirian aku Jam 7 Wih ada Dari sini Wih buka Cuma aku belum mau Serving Kalau belum jam 8 Jadi Nyantai dulu Biasanya Ngobrol sama istri Dulu Jam 7 Dari sini Jam 8 Baru kamu dateng Oke Dan sampai jam 11 ya Jam 11 itu Post ordernya Jadi Teman-teman Dari sini Sampai jam 12 Jam 1 Wah gila Kuat kamu ya Kayak gitu ya Kuat karena Terbiasa Wah gila Tapi Sampai malam Memang Customernya Masih ada Masih ada Tapi ya Itu-itu aja Karena kalau kayak di Kediri itu Rata-rata itu Jam 10 Sudah pada Tutup Orang-orang Karena sejak Covid itu Habitnya orang Untuk nongkrong Sampai Di atas jam 11 Di atas jam 12 Sudah berkurang jauh Kayak dulu Mulai berubah gitu ya Pak Habitnya jadi berubah Akhirnya jadi mereka ya Sore-sore itu Sudah Tutup Tapi kalau disini Masih sampai jam 11 Jam 11 Kalau saya Rata-rata jam 11 Oke Good luck ya Mudah-mudahan bisa tetap terus Lanjar bisnisnya Kalau kekediri Main-main lama Pasti Pak Yang selalu ditujuan Tepatnya Pak Wili Oke Boleh-boleh Oke kita closing Oke thank you Sudah menonton episode kali ini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan jangan lupa Kalau Mama keberita Raja-raja main Split espresso Oke salam Nocing John